HENSHIN! Ya sudah sesuai harapan anak banget lah ya yang ngumpul-ngumpul kayak gini Dengan mencampurkan beberapa teori yang sudah ada di Universia Kamerider Jadi actionnya itu gokil dan teori-teorinya ya cukup memusingkan nih guys ya Karena semuanya itu dicampur kayak gado-gado Factnya untuk episode kali ini tuh menggabungkan teori-teori Dari seluruh serial Kamerider yang ditukangi oleh Bapak Christopher Yuya Takahashi Jadi ada X8, ada Zero One, dan juga ada Gids ya Makanya penulis untuk episode kali ini ya Bapak Yuya, bukan Hiroki Uchida Bangke emang ya lu Yuya ya Pusing gue nontonnya nih ya Jadi it takes a lot of time seharusnya membahas soal ini Kalau memang Toei penerapannya asal masuk Bahas-bahas ini tuh ada untuk meng-improve experience kalian mengenai Kamerider Outsiders ini ya Jadi kita bakalan bahas teori-teorinya biar semakin meluas lagi disini lingkarannya ya Jadi udah terbuktikan ya sejak anda bahas episode 0-nya juga Anda tuh selalu detail banget, attention to detail banget untuk setiap poin-poinnya So sudah siap guys, ini dia pembahasan anda untuk Kamerider Outsiders Episode kelima yang juga kalian sudah tunggu-tunggu Di awal episode ini kita langsung dihadirkan dengan istriku Sumuri Yang sekarang itu menjadi penjaga kuil Dimana di kuil tersebut Banyak doa-doa dari orang-orang yang dituliskan di papan dengan logo Gids di belakangnya ya Yang bisa kita ansumsikan ya setelah atau ketika si Sumuri itu tidak menjadi navigator Dia itu seperti menjadi penyalur doa orang-orang ini kepada Tuhan mereka Yaitu siapa? Si Aceng ya Terlihat masih ada juga si batu dengan bentuk belt Gids 9 yang jadi simbol di kuil tersebut ya Dan berlanjut fokus itu ke Dan Kuroto yang porsinya banyak sekali di episode ini Terlihat dia itu sedang berada di perusahaannya yaitu Genm Corporation Yang sebelumnya itu sudah berhasil Dia akuisisi dari Amatsugai dengan perusahaannya yaitu si Tauser Intelion ya Nah terlihat disini si Dan Kuroto itu sedang meneliti dan mengembangkan suatu gasyat Kalau dilihat sih itu prototipe Mighty Action X ya Tapi warnanya kayak hijau-hijau tentara gitu ya Selain karena otaknya itu sudah super genius Si Dan Kuroto yang sekarang itu mempunyai tubuh Yumajir juga Bisa dengan cepat melakukan proses pengerjaannya ya Khususnya di pemograman ini Dan karena dia Yumajir juga Ark jadi bisa dengan mudah berkomunikasi dengan si Dan Kuroto Kalau mau diretas kapan aja juga sebenernya Ark itu bisa guys ya Tapi bukan itu tujuannya Ark Makanya diajak ngobrol disini si Dan Kuroto Dimana si Ark itu mengenalkan Dan Kuroto dengan Zea Yang merupakan kecerdasan buatan yang punya tingkat intelijensi yang sama dengan si Ark Dan juga merupakan sumber kekuatan dari Kamerader Zero One ya Jadi ya sama nih kayak gue nih ya Ada yang sama kayak gue yaitu Zea namanya ya Cuman kan Zea yang baik ya Sementara Ark yang jahat ya Jadi poin pentingnya ada di kata-kata Dan Kuroto Ketika dia itu bilang Bukan bentuk yang mendefinisikan keberadaan seseorang Tetapi bakatnya Dan coba prediksi hasil akhir dari permainanku Nah soal ini menarik teman-teman ya Jadi berlanjut ke percakapannya yang berpindah Kedalam sebuah game yang diciptakan sama si Dan Kuroto Yaitu Mighty Action X dan gak lama juga Sumuri masuk juga loh kesini ya Nah Sumuri menemui Dan Kuroto karena memang ingin mencari Dan Kuroto Sebagai pencipta game dari Kamerader Chronicle Dimana saat ini Saat ini atau mungkin ya Atau mungkin saat si serial X-82 waktu itu berjalan ya Apalagi pas saga Kamerader Chronicle Banyak orang-orang yang menghilang di seluruh dunia karena game ini Nah karena itu Sumuri sebagai perwakilan Desire Grand Prix itu Bisa dibilang ya punya task gitu ya Untuk mengamati orang-orang tertentu yang ada dalam setiap sejarah ya Dan Dan Kuroto ini tuh punya sejarah kelam Dan orang yang berbahaya Makanya si Desire Grand Prix juga jadi pasang mata nih ke Dan Kuroto ya Jadi kayak adalah track recordnya si Dan Kuroto Di manajemennya si Desire Grand Prix Dan ada lagi juga soal keinginan Yang secara mengejutkan itu ditulis oleh si Dan Kuroto Di papan kayu dan dilihat oleh si Sumuri ya Jadi soal keinginannya kita bahas nanti Jadi memang ada asal-muasalnya nih ya Si Sumuri itu menghampiri si Dan Kuroto Pertama karena track recordnya Dan Kuroto di Desire Grand Prix Dan juga kedua soal keinginan yang dituliskan di papan kayu Yang dilihat sama si Sumuri Sekali lagi untuk keinginannya apa Kita bahas nanti guys ya Pokoknya ini tuh nyambung juga sama Gen Muda Presiden Ketika kepergian si Dan Masamune ya Yang berakhir damai juga dengan si Dan Kuroto Jadi Dewa disini bisa dibilang menuliskan keinginan ke Dewa Dan Kuroto ke si Aceng ya Jadi Dan Kuroto itu minta permintanya dikabulkan oleh si Aceng ya Dengan Sumuri sebagai perantara Dan disinilah juga kita bisa melihat scene Dimana si Dan Kuroto itu mendapatkan 2 gasiat baru Nah ini mungkin karena hasil pengembangan dia Yang sudah berhasil ya Yang katanya itu butuh waktu 10 tahun Tapi jadi 1 bulan aja Ini juga pengaruh karena dia jenius Dan kedua karena sudah pakai tubuh Yumajir Jadi lebih lancar lebih gampang juga ya Jadi gasiatnya itu apa? Yaitu Maximum Zombie Dan juga Hyper Fumetsu gasiat Bisa dibilang ini tuh katanya secret item Yang ada di dalam game Mighty Action X ini Jadi agak puyeng juga ya baru bagian ini guys ya Detail banget ya bahasnya Membahas Kameradour Chronicle Ini juga nyambung karena tindakan dari Niko Saiba Yang mengaktifkan dan mendistribuskan lagi Kameradour Chronicle Agar si Zain itu bisa bangkit ya Jadi banyak orang-orang random Yang bikin huru-hara Karena mempunyai gasiatnya Nah tugas si Zain ini juga Yang membasmi orang-orang ini ya Dan ini nyambung lagi sama Gachart episode 33 Di saat si Zain itu sedang melakukan Tugas patrolinya Selain mencari anggota-anggota Project Outsiders ya Karena ya suaranya juga masih sama Yaitu suaranya si Toru Okawa ya Yang menyuarakan si Zain ya Jadi bukan suaranya si Sakura Yuto ya Jadi anggap aja gini ya guys ya Abis-ngabisin si Glare Mimei Yang anggota 100 itu teman-teman Ya dia kesini si Zainnya ya Jadi pahamkan ya Recap sedikit Zain Driver itu diciptakan oleh George Karizaki Dari Revise ya Dan selesai ketika si Niko Saiba ini Menginstall program khusus Kameradour Chronicle Kedalam Driver Sesuai dengan projeknya si Zain ya Si Zain juga bisa dibilang sih Yang nipu si CEO Genmo Corporation ya Si Pak Skuru itu Si pengembang Juju Burger itu teman-teman ya Yang jadi CEO-nya lah Bisa dibilang dari Genmo Corporation Dan di episode kemarin kan Si Zainnya itu kayak Ngemimik suaranya si Niko Saiba ya Makanya soal ini tuh Bisa berlanjut ke sini Jadi sehabis si Zain ini bangkit Ya dia itu harus melanjutkan rencananya Dengan cara reactivate Kameradour Chronicle To wipe out humanity ya Jadi memusnahkan para manusia Ini dilakukan Biar menghapus kejahatan Sampai bener-bener ke akar-akarnya Walau caranya ini Bisa dibilang sadis ya Padahal aneh yakin Premis dan ceritanya ya Sedikit ngasal nih teman-teman ya Asal dijejelin aja Tapi kok aneh mikirnya Keras banget disini ya Ya tapi Sorry-sorry ya nih teman-teman ya Kalau ada yang salah-salah ya Jadi proyek ini emang cukup Memusingkan Dan baru tayang lagi Setelah setengah tahun ya Takutnya aneh juga Ada yang lupa-lupa Jadi silahkan Diskusi ya di bawah ya Sangat direkomendasikan Untuk diskusi Jadi di bagian ini ya Kebagusan banget ya Jadi Krochokam Rider Chronicle Atau Raido Playernya itu Dihabisin sama Zainnya Harus sampai pakai Kartu Vice Blaster ya Dimana ini memunculkan Senjata Vice Blaster ya Dan kartunya ya udah pasti Ikut robek juga ya Sesuai dengan Cara kerjanya si Zain Driver Dan dilanjut dengan Dan Kuroto Dan Sumuri yang juga datang Ketempat si Zain ini tuh Berada ya Dan Kuroto kesel juga nih ya Sama si Zain Karena seperti kayak Menyalahgunakan Kamerado Chronicle Ciptaannya si Dan Kuroto Cuman kan si Zain disini Ya berdali Kalau tindakan dia ini Justru untuk menarik orang-orang Dengan hati yang jahat Dan lelah dia Debut dari form baru Genmu Menggunakan dua gaset Yang baru saja dia dapatkan Jadi Dan Kuroto itu berubah Menjadi Kamerado Genmu Hyper Fumetsu Gamer Grade of Fumetsu Ya Jadi standby soundnya Sampai ke suara henshinnya Ya lumayan lah ya Dengan ciri khas suara-suara Gaset X8 Yang bikin callback lagi ya Temen-temen ya Dan sekuensinya juga Terlihat sangat epic ya Dan terjadilah pertarungan Yang kita tunggu-tunggu Antara Genmu Dan juga Zain Kirain ya Bakalan intense Apa gimana ya Ternyata disini Banyak juga lawaknya ya Jadi kepala si Genmu Disitu sampai muter ya Terus terlihat Berat sebelah juga Karena si Zain ini tuh Bener-bener mendominasi ya Jadi kartu-kartu Final Form Juga ya pada dipakai lagi Seperti kayak Ultimate Rifai Untuk memunculkan Senjata Rifai Slasha ya Dan juga ada Ultimate Vice disini ya Untuk memunculkan Vice Dan juga mereka itu Finishing bareng ya Jadi bukan Rifai sama Vice Disini yang finishing bareng Tapi Zain sama Vice ya Kayaknya kita harus Mengakui deh ya Finishing dengan elemen Magnet dari Ultimate Rifai Itu ya Jadi salah satu jurus Penghabisan yang kuat ya Gila aja itu Ditarik-tarik Dibawa terbang Terus ditendang duaan Sakit ya itu ya Sampai pada akhirnya Zain itu menggunakan Kartu Zero Two Agar bisa mempunyai Kemampuan prediksinya itu ya Jadi baru aja kemarin Zero Two itu muncul Digacart Dipake sama si Legend ya Dan pada saat inilah Bisa dibilang Dan Kuroto ini Bener-bener beraksi ya Jadi robekan kartu Dari Zero Two itu Langsung disedot Dengan Bug Faisal Milik si Dan Kuroto Sehingga dia juga bisa menggunakan Kemampuan ini Tepatnya itu Kalkulasi Dan juga prediksi Masa di depan Dimana ketemu Probabilitas Dimana Dan Kuroto itu Dikalahkan ya Secara teori Mestinya nih ya Mestinya Setelah kartunya Tidurobek ya Gak bisa dipake lagi Gak sih Jadi kayak one use aja gitu ya Tapi ya soal ini ya Tetap terjadi ya Jadi bahas soal ini Bakalan sedikit puyeng Dan berbelit-belit Jadi ya Mendapatkan pendapat Sekali lagi Bener-bener sangat disarankan ya Jadi berlanjut ke Dan Kuroto yang dihajar sama Zain Sehingga Tubuh Yumajirnya itu Hancur berkeping-keping Nah gini ya Kalau menurut Anne Memang Dan Kuroto itu Emang sengaja melakukan hal ini Karena dia itu punya Next step plan lagi ya Jadi bukan untuk mengalahkan Zain Tapi dia itu udah mikir Lebih jauh lagi Balik lagi ke kata-kata Kuroto Pas nyedot Data Zero Two Ke Bug Faisal Yaitu menemukan titik probabilitas Dimana dia itu dikalahkan Dimana dia itu dikalahkan Sekali lagi ya Jadi karena andil dari Dan Kuroto ini Bisa dibilang Ark yang sedang menetap ya Dan juga mengamati Dalam tubuh Yumajir Dan Kuroto ini Atau mungkin di suatu tempat Bisa berinteraksi dengan Zea Dan juga Izu Dalam wujud Zero Two ya Jadi Izu-nya itu Tidak hadir disini Jadi dimunculkan dalam bentuk Rider-nya ya Yaitu Zero Two Yang ngisi suara Kayaknya disini masih Noa Tsurushima ya Soalnya mirip-mirip juga Bener apa enggak tuh ya Ya kan tadinya itu Datanya ya udah diserap gitu ya Dan inilah hasil prediksi Dari Dan Kuroto juga Dimana Zea itu Akan bertemu dengan Ark ya Dimana Zero Two Dan juga Ark Zero Disini akan lanjut berdialog Dan menghasilkan Singularity yang baru Yang anak agak pertanyakan Memang karena ya Dua kubu ini selalu berseteru Dari jaman serialnya Zero One ya Tapi Zea dan Ark Langsung mengiyahkan Bekerja sama Dimana soal pemahamannya Disini Ana aja masih bertanya-tanya loh ya Jadi kayak langsung Sat-sat-sat aja gitu ya Soalnya Ana cukup Attention to detail juga Sekali lagi Jadi jangan sampai Teori-teori yang ada Itu juga dibikin nyimeng Hanya untuk munculin Form dan juga item baru ya Jadi setelah Zero Two Dan Ark Zero itu setuju Untuk bekerja sama Zero Two Driver pun Berubah menjadi Zero Three Driver ya Dan lihat dia Hands-in Sequence Dari Kamerader Zero Three Standby soundnya ya Mirip sama Zero Two ya Let's give you power ya Seperti itu Dan kita bisa lihat Sequence-nya dimana Zero Two dan Ark Zero itu Menyatu disini Membentuk tubuh Rider baru ya Yaitu Kamerader Zero Three Inilah wujud Dan juga tingkat Selanjutnya Dari Artificial Intelligence Antara Zea Dan juga Ark ya Yaitu Kamerader Zero Three Balik lagi ke judul Third Singularity Singularity Ketiga Ketiga Zero Three Nah seperti itu ya You got it ya Jadi lanjut guys ya Puyeng-puyengnya Yang gak cuman Sampai disini aja Jadi Kamerader Zero Three Itu muncul Di hadapan Sumuri Sumuri ya sedih Melihat kepergian Dari Shidan Kuroto ya Udah tak jelaskan juga Personality Sumuri ya Memang seperti itu guys ya Dia itu sangat-sangat murah hati Dan juga gampang iba Karena ini juga nyambung Sama filosofi tuannya Atau dewanya Yaitu Si Aceng ya Yang selalu mengkedepankan Kebahagiaan orang-orang Dan juga ya Berhak gitu ya Dapet kebahagiaan itu Jadi di bagian ini Ketika menjelaskan soal si Aceng Ya ada tuh ya Di bagian kilas baliknya si Aceng Ya lumayan tuh ya Fanservice tipis-tipis tuh Buat fansnya Gids ya Nah kenapa Sumuri itu Sampai sesedih itu Karena dia melihat Soal keinginan dan Kuroto Yang ditulis di balok kayu Yang ada di kuil itu ya Isi keinginannya Ditulisnya seperti ini Semoga dikaruniai anak Nah soal ini emang Bikin anak tuh Agak bertanya-tanya Anaknya gimana maksudnya ya Tapi bisa nyambung juga Disini sama si Danwasomune Dan si Dan Sakurako Yang merupakan kedua orang tua Dari si Dan Kuroto ya Jadi Sumuri disini bersedih Hingga menangis juga Dan di momen ini Air matanya itu Diambil oleh si Zero Three Dan dengan kemampuannya Yang udah third singularity ini Zero Three itu Menciptakan Dan Kuroto Yes Jadi Dan Kuroto disini Terlahir kembali Bukan sebagai Humager lagi Dan sepertinya Bukan sebagai manusia juga Tapi suatu entitas Yang di atasnya lagi Atau yang berbeda Oke Coba kita bahas Satu-satu disini guys ya Nah ingat kan Kalau di serial Gids ya Air mata Sumuri itu Sampai bisa jadi Ingredients Untuk menciptakan Dewi Kejahatan Jadi air matanya itu Terkandung kekuatan Penciptaan disini ya Case nya disini tuh sama Untuk menciptakan Si Dan Kuroto Ditambah Kemampuan printing Dari Zea dan Ark Yang sudah menyatu Menjadi si Zero Three ya Jadi kesimpulan Kamera Zero Three itu Berhasil menggunakan Kekuatan Goddess of Creation Si Sumuri Setelah mempelajari Cara kerja kekuatan Si Sumuri Yang aktif melalui Media air mata Jadi ingat kan Item-item di Zero One Juga terciptanya Rata-rata Dari Zea dan Ark juga Nah ini case nya Zea dan Ark itu Sudah menyatu Ya jadi soal ini ya Gak susah gitu ya Bagi mereka juga ya Jadi Dan Kuroto Yang terlahir kembali juga ya Tampilannya langsung Terlihat berbeda Dengan rambut pirang Yang panjang disitu ya Karena memang aktornya Ya si Tetsuya Iwanaga Ya kalau gak salah namanya itu ya Memang rambutnya tuh Lagi begini guys Anda juga liat Post-postnya di Twitter Kok jadi gini Si Dan Kuroto ya Oke lah ya Diselaraskan sama cerita Untuk jadi simbol Sebuah entitas baru gitu ya Jadi bukan Humajir Bukan manusia Jadi Keisha itu Jadi mirip si Neon Kurama juga Disini ya Si Dan Kuroto ya Terciptanya itu Lewat sesuatu Dengan kekuatan penciptaan ya Inilah tujuan Sebenarnya Dari si Dan Kuroto Jadi mikirnya itu Dia jauh Sampai kesini Gila emang Dewa Sengklek ini ya Ini sampe bikin Si Sumuri aja Speechless guys ya Jadi form Hyper Fumetsu Ya berasa cuman kayak jadi Tumbal doang Ya yang penting kan Tujuan dia tercapai Disini si Dan Kuroto ya Jadi ya Menurut Anda sih disini Aduh Yuya Takashi Seneng banget sih ya Di episode ini ya Bener-bener Jadi wadah Nyampurin semua teori Dari 3 serial Yang dia tukangi Aim Puyeng Ini bahasnya juga ya Lanjutlah Ke yang berikutnya Dimana ini pertarungan Yang kita tunggu-tunggu juga Yaitu Debut fight-nya Kamerader Zero Three Melawan Kamerader Zayn Satu kata Gokil Ini gokil pak ya Koreografinya mantep Dua Rider ini tuh Juga bener-bener Mantep banget Menggunakan ability Masing-masing ya Dimana Zayn Ya masih dengan kartu-kartu Final Form Rider-nya Dan kayaknya rame nih ya Kalau diadu sama Legend dari Legend Yang sama-sama Pake kekuatan Final Form ya Dan sementara itu Zero Three Bisa menggunakan Berbagai macam senjata Dari si seri Zero One ya Jadi Attach Calibur Attach Shotgun lah Attach Arrow lah Ya seperti itu ya Tapi Base Rider-nya juga Ya udah kuat ini ya Makanya pertarungannya Juga bisa dibilang Disini seimbang loh ya Akhirnya ada yang bisa Mengimbangi si Zayn Jadi Hyper Kabuto ya Dengan clock up-nya Yang dipake sama Zayn juga Jadi terasa ampas Karena bisa di-counter Dengan kemampuan prediksi Yang juga ada Di Camarader Zero Three ya Apalagi disini Kemampuan prediksinya Kayaknya udah di atas Zero Two juga ya Jadi Zero Three BTW Suaranya jadi kayak Vegito juga nih ya Dragon Ball ya Jadi campuran Izu Dan juga si Arc Zero Jadi Noa Tsurushima Sama si Shio Hayami ya Bagian ini Anang Gak usah komentar terlalu banyak ya Pokoknya sekeren itu Dan kalian ya Tinggal saksikan sendiri Yang keren itu Pas mau dihabisi Si Zero Three nya itu Sempet-sempetnya Ngeluarin Thousand Jacker Buat melumpuhkan si Zayn ya Tau kan ya Kemampuan Thousand Jacker Yang kayak Bisa menyerap Ability dengan cara Senjatanya itu Dicucuk nih ya Ke belt lawannya ya Terus ditarik gitu ya Ini payung dewa amat sih Dari kemarin ya Bahkan di movie-nya Zero One ya Yang real time itu ya Si Camarader Eden aja Sampai pake loh ya Si Thousand Jacker ini tuh Buat jadi salah satu Bahan untuk menghancurkan dunia ya Kan jadi ada timernya gitu kan Di Thousand Jacker nya ya Jadi Zayn itu berhasil dikalahkan Sampai kembali lagi ke wujud Sakura Yuto Kalah loh Zayn ya Jadi suaranya yang gak balik lagi ke Yuto Tapi masih suaranya si Zayn ya Jadi keisnya berarti si Zayn itu lagi ngerasukin si Yuto Jadi pertarungan ini akhirnya dientropsi Dengan kehadiran sosok yang bener-bener kejutan banget Tiba-tiba si alien uler kadut dateng ya Yaitu Evil dengan wujud barunya Walau Ana udah tau ya Dari leak yang beredar temen-temen ya paginya Pas bagian ini Ana juga tetep heboh sendiri sih ya Ah gila ini ya Evil tiba-tiba dateng ya Jadi untuk bagian Evil dengan bentuk barunya Dan juga prediksi dan juga kejutan lainnya Akan Ana bahas di video yang berbeda Jadi pusingnya itu gak cuman sampai disini aja guys ya Silahkan kalian komentarin aja Mengenai Kamrader Outsiders episode ini Beserta teori-teori yang udah Ana jelaskan panjang lebar juga Jadi memang tidak bisa sesingkat itu guys ya Bikin bahasan ini Jadi terima kasih banyak yang udah sabar menunggu Positifnya for now Kamrader itu lagi di periode yang menyenangkan banget Bagi Ana nih ya Jadi kemarin fanservice Legend itu gila-gilaan Sekarang ada lagi fanservice Zayn 03 di Outsiders ini ya Jadi udah tinggal dinikmati aja Gak usah banyak cincong ya Jadi dua hal ini juga membuktikan Kalau universe Kamrader itu Ternyata ya sudah seluas ini gitu ya Jadi tinggal kita nikmati aja ya Ya overall sih buat Ana ya Secara subjektif ya menghibur ya Gimana bagi kalian ya Yaudah gitu aja guys ya Ditunggu untuk pembahasan selanjutnya Untuk episode selanjutnya Ana kasih tau dulu Kamrad Outsiders episode 6 Bakal tayangnya itu September 2024 Sabar sabarnya Yaudah sabar aja ya Pokoknya untuk previewnya Ana bahas di video yang berikutnya Ditunggu aja guys ya Diskusi dulu Untuk episode kali ini Di kolom komentar bawah Diskusi sesuai konteks Gitu aja guys Terima kasih banyak Temen-temen jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan ada kata Ciao Ciao selamat menikmati